Pagi, saya sangat prihatin dengan banyaknya korban yang berjatuhan di tengah isoman atau isolasi mandiri. Izinkan saya, Ari Ginanjar, sebagai penyintas COVID dan istri saya juga penyintas COVID yang saturasinya sampai dengan 75, sangat rendah. Jadi ilmu sangat sederhana, tapi sangat efektif. Yang saya namakan PMP TOP. Masih ingat ya, PMP singkatan dari pikiran, makan, dan pernapasan. P, itu pikiran, sangat menentukan. Dia bahkan faktor penentu 70% yang membuat kita mau makan atau tidak. Kemudian M, makan, Anda paksa. Saya lagi, jangan-jangan-jangan pernah berkata tidak napsu makan, no way, paksa. Kemudian baru pernapasan dengan PRON, itu efektif. Tetapi tidak cukup, karena masih ada lagi. TOP, TOP ini bisa meningkatkan imun, tetapi juga mempercepat penyembuhan, tahajud. Itu adalah faktor penentu gelombang otak kita menjadi alfa, tetapi juga menggantungkan diri kepada Allah, memohon pertolongan, olahraga. Minimal, Anda harus latih pernapasan. Yaitu dalam hitungan 5, Anda tarik. Hitungan 10, tahan. Dan kemudian Anda lepaskan. Bagus lagi kalau 5, 20, 10. Dan kemudian berjemur, seperti yang sedang saya lakukan. Hanya di Indonesia, Malaysia, dan negara, hatul istiwa. Di mana matahari begitu kaya, manfaatkan. Karena ini harunia dari Tuhan. Salam sehat, dan semangat pagi. Terima kasih telah menonton!